Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman ya gue mau sharing ya jadi gimana sih caranya supaya tahu ini bayinya perempuan atau laki-laki gitu yang dikandungan ya Nah sebenarnya yang pasti adalah dengan cara USG teman-teman ya Nah karena kalau di di USG itu bener-bener kelihatan ketahuan jadi bukan tebak-tebak Wah kalau perut yang melendung banget itu perempuan kalau dia ngelebar enggak terlalu mendung itu melendung itu laki-laki enggak juga seperti itu teman-teman karena kalau di medis ya kita berdasarkan pemeriksaan diagnostik yang memang bener-bener pasti gitu Nah salah satunya untuk mengetahuinya ya jenis kelamin bayi ini laki-laki atau perempuan adalah dengan cara di USG nah kira-kira usia berapa minggu itu bisa kelihatan ya ada yang bilang usia 20-22 di atas 22 minggu itu udah bisa kelihatan ya teman-teman ya jadi tapi ada juga yang dokter objin waktu gua konsultasi ya ke dokter objin ya pastinya itu di usia 30 minggu itu baru pasti teman-teman ya mungkin karena kalau apa namanya di USG kan biasanya kelihatan tuh ya mungkin kelaminnya ya kalau laki-laki kan ada apa namanya penisnya itu nongol gitu sedikit ada monasnya gitu kalau kata dokternya kalau perempuan kan enggak ada monasnya ya kalau di usia 22 minggu ke bawah biasanya itu nanti nggak kelihatan wah kayaknya perempuan deh eh tau-tau nanti di usia 30 minggu monasnya baru kelihatan nah seperti itu jadi pastinya setau gua ya pengalaman pribadi waktu istri gua juga konsul ke dokter objin ya aman ya itu biar tau pastinya perempuan atau laki-laki itu ketika di USG di apa di USG pada usia kehamilan 30 minggu teman-teman ya kalau gua pribadi sih mau perempuan mau laki-laki yang penting sehat teman-teman intinya seperti itu ya semoga teman-teman juga yang sedang mengandung yang sedang hamil ya semoga bayi dan ibunya sehat ya Ejanin dan si ibunya sehat serta dipermudah saat persalinan oke sekian videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh